soalnya kalau aku gak showroom radio kayak aku pengen showroom tapi aku gak ada waktu gitu loh ih sok banget gak sih gak ada waktu deh aku minta kaca dong kaca gak ngobrol mau ngobrol soal konser ih seru tanyain aku dong eh tanyain aku dong eh ngobrol dong tanyain aku dong kamu gak masuk jaketi? enggak tapi gak jadi gak mau dia gak mau aku dandani jadi minion tau guys soalnya jelek guys soalnya jelek ya dek kan aku nanya kamu mau gak aku dandani jadi minion gak mau jelek kata dia gitu jadi dia udah liat dari tiktok dia tuh anaknya gaul banget guys aku dibaca demnya kok adenya udah mau di makeup belum? hai kak Alicia yaitu apa yang love love suka banget rambutnya pas di konser ya ampun aku sampe bilang tau ke kakak hairdunya kak makasih banget loh pada bilang suka sama rambut aku pas konser hahaha tapi aku gak pernah digituin kan? terus kebetulan karena rambutnya sebahu jadi kayaknya cocok digituin eh ternyata emang cocok lucu ya? terimakasih suara ilang 3 hari hahaha guys suara ilang 3 hari guys semua pada teriak gak sih? tapi aku pengen koin A tapi ya tapi ya abis ini guys ceritanya lagi ini guys dia tuh pengen jadi vlogger doain aja semoga pas gede jadi youtuber ya jadi tuh banyak yang kamu nyoret-nyoret aja sini oh kamu juga lagi showroom ini aku kasih ini deh nih biar diem nih nih kita cari ini yuk deh kok maskaranya hilang ya? coba bingung gak? sorry 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 sumpah aku bingung deh maskaranya kok bisa hilang ya dek? kamu mau mainin apa aku? bilang mau mainin apa jadi kasih nih nih mau mainin ini gak? jadi ada yang cerita gitu kan ga is ke aku suaranya abis gara-gara kemarin konser teriak-teriakan 4 jam terus lucu banget ada yang nge-pop gitu dia bawa bukan banner sih kalian tau gak sih kalo di hp tuh gimana sih caranya kayak misalnya udah nulis sama Lia gitu itu pake aplikasi ya? atau gimana sih? kayak misalnya kalian angkat hpnya terus layarnya hitam terus udah tulis itu tuh pake apa sih? hai kak Ari if you know you know hello kak siapa nih if you know you know aku gak nonton konser kata dik bohong ayo ya tadi kan ah iya kalian sekarang mau nonton ya? enggak aku gak lupa sama kak Iqbal kemarin tuh ada yang nge-pop kan ke aku katanya dia melir pada ketemuan terus aku liat ada kak Dinda, ada kak Iqbal ada kak Anggit juga ya hari ini ngapain aja kegiatannya awal ini gak ngapa-ngapain bisa aku istirahat mumpung aku masih libur kan ya kita capek-capek plus pegel tau tapi seru kan sumpah seru banget tau itu aku cuti makan awal yang baru suara gua jadi suara rock gak kak? ya kemarin aku teriak-teriak namamu sampe abis suaranya wow terima kasih kak Iqbal eh tapi kak Iqbal udah gak pernah cerita-cerita dah sama aku bulan ini aku face bareng gen 10 semua kirain cuma sama aku eh ini kenapa sih kalo komen radio tuh begitu ya? dikit-dikit ilang gak bisa aku scroll serius dia tuh jago banget nge-vlognya so dia tuh emang demen nonton youtube kan? yang dia demen nonton itu Nastia kalian harus tau Nastia itu youtuber anak kecil gitu kan cewek dia youtuber terus kontennya tuh banyak banget ditonton kayak mainannya tapi emang bikin kontennya effort banget sih jadi emang sebagus itu buat ditonton terus kayak banyak yang diajarin gitu loh dari si Nastia ini jadinya adek aku kayak kepikiran pengen jadi vlogger gitu hai kak Ami dia mau gak jadi adek aku minat gak adeknya gak ci? enggak sumpah dia terlalu lucu dia tuh gak ngaselin guys dia tuh lucu banget sumpah kayak kalo misalnya kalian punya adek kecil nih yang lagi lucu-lucunya kalo misalnya tidur pasti dilatiin gitu dulu sih mukanya aku kayak gitu sih kayak aku ngelatiin muka dia kan gila kok bisa sih lucu banget nih anak tapi gak tau deh nanti gedenya lucu apa enggak Rael tadi ada yang nanya sepatu sepatu? sepatu apa tuh? temen ku ngelatiinan polisi pas ini kak pas konser kenapa? jalan-jalan gak pake helm? atau gimana nih? liya setuju gak? setuju setuju aja deh aku suaranya kayak lagi di goa emang bergemah pas pake seifuku merah kayak ibu pejabat eh itu sumpah itu aku tembak kamu pake seifuku nya siapa? aku pake seifuku nya maaf ya guys itu aku pake seifuku nya Cie If misalnya kan Ganspul belum punya baju itu kan jadi kita pake baju kakak-kakak yang udah grade nah kita pake aku pake bajunya Cie If oh iya sorry ternyata di tadi aku tutupin speakernya sorry 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 liya aku share lagu di DM aja sekarang ya oke ih kemarin siapa yang dapet fortune cookie dari aku itu jadi kan kenapa Kelly nangis kejar gara-gara itu guys biasa lah terharu aku juga nangis kok maksudnya kayak ya terharu aja abis konser siapa yang ga nangis terus di sebelahnya itu ada ke Adele jadi ke Adele snapgramin Kelly pas Kelly nangis itu pas itu tuh yang lain udah pada ga nangis tinggal Kelly yang masih nangis aku nangisnya pas di depan aja terus udah masuk ke belakang aku sudah air mata aku udah kering udah udah capek nangisnya udah ga boleh nangis lagi aku engga ya kenapa kok haters nomor satunya ini ih kenapa sih ini cepet banget turunnya nih omelin dong showroom please umur segitu emang lagi aktif-aktifnya gen 10 yang nangis siapa aja semuanya nangis tau ih semuanya nangis sih hai Kak Semi kamu suruh aku showroom kan ya aku baru showroomnya dia tuh dua kali tau ini yang kedua kali ah soalnya udah malem aku mau siap-siap lagi tadinya tuh aku mau pergi tapi cuman ga jadi karena kayak ah udah capek aku aku mau siap-siap karena ga mungkin pergi tidak tidak makeup mungkin-mungkin aja sih lucu kan dia ga pernah nangis karena aku kuat aku nangis tapi bentar kok itu tadi aku udah jawab ya Kak Ahmad kenapa Kelly nangis kejar hahaha oh lupa bawa SIM tadi aku juga abis nonton berita ada yang kena razia gara-gara apa ya parkir sembarangan kalo ga salah katanya tuh sekarang gampang banget gitu loh kalo kena tilang jadi mesti serba hati-hati dan menahati peraturan untungnya aku ga bawa kendaraan apa-apa sih naik motor aja cuma bisa lurus ga bisa belok itu juga terakhir belajarnya dua tahun yang lalu oh gitu Kak Iqbal tuh udah punya pacar sekarang kok abis Juwar Udeis nangis itu bukan karena abis Juwar Udeis Kak iya apa mau apa mau apa Teppi Teppi mau apa gilang mau apa Teppi mau minum terus mau apa ini nih mainin makeup aku boleh deh mau ini ga tada tadaaa nih tapi jangan berabetan ya oke os os kena mata sakit nanti oke rana kaca kaca nih kaca nih terus kemaren tuh ada yang ngomong eh tadi aku terakhir ngomong apa ya terus aku mau cerita jadi kemaren tuh pada kira Steffi ikut tolong taunya Kelly engga itu bukan Steffi itu tuh hmm apa sih namanya bilangnya ah itu ponakannya Kelly sama Raisa jadi pas dateng tuh si Ella ngomong sama aku kan aku berangkat bareng Ella terus dia ngomong ci 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 sumpah aku kira itu Steffi ci terus aku bilang ah mana 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 terus aku bilang di iya mirip lo emang mirip potongan rambutnya tuh mirip mukanya ga mirip sih terus kayak aku langsung dateng kan terus aku gendong dia nyampe-nyampe bukannya ucapin happy birthday ke Kelly aku malah gendong dia kan terus aku gendong terus aku bilang aku bilang kan hi terus aku bilang namanya siapa terus dia ga jawab kan terus aku gendong tuh dia mau-mau aja lagi dia digendong sama aku terus aku bilang ke dia gini eh liat deh mata aku bling-bling aku bilang gitu kan terus dia ngomong gini so pretty dia bilang gitu kan terus aku bilang oh my god thank you akhirnya tuh dia ga bisa lepas sumpah dari aku jadi akhirnya aku kasih main kayak coret-coretan gitu di hape aku biasanya Steffi kan suka main kayak gitu kan di hape aku aku kasih liat dia terus dia main juga dia nanya ini yang nyoret-nyoret disini adek kamu dia nanya gitu kan pokoknya intinya dia nanya gitu deh terus aku bilang iya 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 bener bener tapi nanti aku hapus ya kalo gak seder ya pakeinnya rakyati terus aku bilang terus karena dia liat itu gambarnya bakal si Steffi terus dia coret-coret lagi kan cuma kan masih baru gitu jadi dia ga terlalu bisa nyoret-nyoret udah deh sampe pulang kagak mau lepas aku bilang yaudah kamu kamu duduk disini nanti aku makannya gimana aku bilang gitu kan kata dia kamu mau suapin aku gak kata dia gitu lucu banget sumpah karena aku emang deben anak kecil sih terus kan kayak dia ga bisa diem gitu kan dia vari kemana-mana gitu aku takut dia kena jadi tuh ada yang ada kokinya dia kayak masaknya di tengah-tengah gitu di tengah-tengah meja kita gitu kan takutnya kalo misalnya dia nyamperin ke tempat masaknya itu kan panas ya lumayan kan kalo misalnya kena tangan apalagi masih kecil gitu loh terus aku bilang ke Raisa tuh 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 si jenis tolong angkatin aku bilang gitu kalo engga balikin ke mamanya aku bilang gitu kan terus Raisa diem aja ga tega liat ya takut kena takut kena apa takut kena pennya terus ternyata si jenisnya juga punya adek lagi udah akhirnya Raisa pas aku suruh lagi baru dia ajak si ajak ponakannya pergi komennya bukan delay tau aku aku yang bacain satu-satu besok kemana-mana naik mercycle aja hehehe 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 karena kebetulan kayak badannya mirip-mirip gitu kan jadi muat aku pake dia punya kaif hehehe tapi jadi minion gak? engga gak bisa rindu poni rata dan gincu merah hehehe coba sini aku liat dari deket udah kalau udah selesai pake tutup lagi sini mana tempatnya oh my god cantik banget cantik loh itu tuh bisa diginiin tapi bisa diginiin nih buat diratain moga aku ratain ini gak usah dia kayak gitu dicantik sih sebenernya tapi sini aku ratain itu matanya udah kering udah dia bisa pake eyeshadow bentar-bentar aku lagi bacain mirip ponakannya Lynn juga hmm gak beda beda-beda-beda ponakannya jaslin lebih gede dikit hai kacimeng hai kacimeng hitam kecil itu kecil weh tepia gede maksudnya hai kacimeng iya aku tau tuh kapal usus karam aku serba tau gak sih oh my god udah dibilang sebenernya aku itu masuk liamelior guys sebenernya aku tuh aku tuh aku tuh jahili liamelior dari awal guys sebenernya kalian selesai ngobrol sama aku bercanda jangan dong disapa aku ke rumah tetangga kayaknya emang ini deh kayaknya emang aku tuh bau anak kecil gitu jadi anak kecil kalo liat aku kayak langsung mau-mau aja gitu kalian pernah gak sih kayak misalnya kalian pelara anjing atau kucing nih terus ngeliat anjing atau kucing di jalan mereka nyamperin kalian gitu dengan sendirinya itu kalo kata orang katanya karena kita udah bau kucing katanya kita udah bau anjing gitu gitu jadi dia tau kalo misalnya kita tuh sering main sama binatang itu ntar ya aku ke atas dulu aku mau baca-baca misalnya ini komennya tambah ke bawah terus PM aku baru masuk oh yang aku bilang hashtag gak sih jadi tadi ada yang gak DM aku dia bilang li aku mau bales PM kamu tapi aku gak tau hashtagnya terus aku kayak baru gak nah iya aku kan kalo cerita biasa tuh ada hashtagnya di belakang kan biar kayak tau gitu kalo mau bales spamnya pake hashtag apa terus belakang ini aku cerita panjang tapi aku lupa ada hashtag gitu yaudah tadi aku bilang hashtagnya liat chat gitu kan kasihan ya dia mau bales tapi gak tau caranya sebenernya bisa aja sih DM aku juga aku baca gitu lucu dah hahaha kok orang manggil aku li ya aneh banget serius hi kamar danu kok bira gak lempar bintang mana sih kak abi kak abista kak abira hello ada kak kibilo juga ada kak adeno iya nih kalo tau kan belum spam foto kayak aku takut bosen gak sih iya aku seneng dimanggil orel orel aja jangan a orel hai kak aides inget kok tapi gitu udah lama banget sih gak ngobrol eh kalian tuh gaca-gaca gitu maksudnya ngapain sih aku gak tau deh kayak waktu itu ada yang minta didoain supaya gacanya bagus maksudnya tuh gaca gaca ngapain di discord ya maksudnya biar apa gitu loh apa cuma buat seru-seruan iya kak susu soda bener gak nih bener gak nih laipul si bulan ini ngobrolnya oke kak zni aneh banget kalo dipanggilnya or minimal rel gak sih rel atau li ya li juga aneh sih tapi kayak kalo dipanggil li nih li aku sama kayak li nyaut pasti nyaut pasti oh my god apa itu yang dilempar gimana caranya melihat itu oh kak birartik hello kak birartik kenapa aku baru melihat nama kamu doain gaca di lia meliar bagus oke hi kak dita cie kemarin nonton konser ya apa pakaian favorit mau akhir-akhir ini oh iya guys aku mau cerita aku kemarin abis beli cardigan warna pink ya pinknya tuh pink banget kayak mencolok mata gitu loh kan aku abis jalan aku itu sama dede sama mama cari baju terus karena waktu itu mikir sekalian buat ke konser kan mama sama dede kan harusnya kuat nonton terus ternyata jadinya cuma apa-apa pikir ya terus kalian beli bajuan terus bagus banget kan pas aku liat ini pinknya lucu deh mencolok mata banget gitu kayak ngejrengnya ngejreng banget sumpah tapi tetep aku beli sih biar ada orang yang ngeliat langsung kayak wah cerah banget hai kak abdul iya tumben radio karena udah malem aku gak tau veci tangga berapa ya nanti kalo iya tunggu jawet ya juga sih iya kemarin di foto itu gak ada kalens ya hai kak nita lucu banget apa nya masih pake itu hai kak benediktus michael bagus dari atas nayan sampe maunya meet and greet dulu gak 2 set ya apa perlu 10 bintang lagi udah malem kok si tepi belum bawa udah aku bilang yang kami ini keluarga panda tidur itu tidak benar kebetulan sekarang orang step lagi sekolah jadi udah agak normal dikit lah dikit kayak biasa tidur jam 3 sekarang tidur jam 12 lumayan banget kan kayak biasa tidur jam 5 sekarang tidurnya paling malem tuh jam 1 tuh udah paling malem bangun tuh setengah 9 hai kak kevin ah minggu ini aku gak perform iya kayaknya bede kayaknya sih tapi gak tau juga gak tau juga iya bede pengen ketemu dia di pvc hai kak tata aku lagi mas keren tau guys kurang pagi ya setengah 9 itu kurang pagi ya kak papan aku duduknya tuh di kalo kalo dari penonton itu yang paling sebelah kiri terus di tengah-tengah adalah kalian lihat aja yang paling pasif tempat duduknya yang tidak bergerak sama sekali dia bingung gitu loh kok orang-orang di sebelahnya pada bawa light stick eh di sebelahnya maksudnya orang-orang semua pada bawa light stick kata dia pada bawa lampu terus di ayun-ayunin gitu terus aku bilang itu emang kayak gitu pa iya siapa aja sih yang dapet pialaku kok satu orang yang foto tapi tuh dapetnya yang dantai tangannya gitu doang gitu loh karena di setiap piala aku ini guys aku improve dantai tangannya improve jadi agak-agak ada yang beda gitu aku gak tau gila tangannya gimana abis namanya cuma Lia tapi boleh Aurelia kayaknya kepanjangan kan Aurelia Lia juga kedikitan gitu loh Aurel tapi namaku Lia kalo aku tulis namanya Aurel tuh aneh ya udah jadinya begitu deh guys Aurelia Ciee Kak Irnandi ke teater tapi aku gak perform paling lama tidur berapa jam 13 pernah Hai Kak Ari jadi gak dapet fortune cookie nya itu tuh karena kan kita harus ngejar lagu juga kan jadi kita tau pas dibagian mana kita harus naik ke panggung lagi karena ada koreo kan pas akhir jadi itu aku gak bisa jalan terlalu jauh daripada tempat aku turun gitu loh takutnya gak keburu buat naik ke atas pas mau ikut koreo lagi jadi aku cari aman aku baginya di sekitar itu aja so itu rame banget terus kayak aku takut jatoh oh iya yah berarti itu berarti salahin kuenya gak sih Kak? jangan salahin aku terus kayak saking ramainya yang minta fortune cookie nya tuh sampai ada yang jatoh gitu loh kayak aku ada ngambilin dua kue yang jatoh aku kasih lagi ke orang abis kayak sayang jatoh kan aku juga pengen cobain tau wow komponenkannya mau daftar gen 11 semangat good luck aku tuh gak tau ada info buka gen 11 terus pas itu aku gini ini kan perform juga tiba-tiba pas aku buka twitter hah bakal ada gen 11 makanya kayak wow gak siap kayak oh my god kayak kayak gak bisa lah apa apalagi apalagi resa dia ngomong ke aku terus terus cik ya aku gak mau jatohin 11 dia mau gitu terus aku bilang kenapa nanti bukan aku lagi yang paling kecil hahaha dia takut dia gak bakal jadi yang paling kecil lagi terus kakak Catherine ketawa 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 kak Catherine ngomong gini nah kamu rasain kan apa yang aku rasain hahaha ngomong ke si kak Raisa begitu kak Raisa kak Raisa begini cekan beginikan terus ada atas atas pohon kan terus aku gak cek catoh ya jatoh minum minum tapi minum lucu lucu gak mau dipanggil cek cek kenapa sih aku lagi showroom group chat temen sekolahku rame Parah banget sih Kak Dinda tuh Padahal dia admin aku Tapi dia selalu oleng ke Lin Kayak parah banget gak sih Kak Dinda sudah Tidak menghargai aku ini nih Parah nih Kak Dinda nih Lucu dah Gue canda ya Kak Dinda Bener ya Kalen Cibuldeg mau VJ sama Cici Hai Kak Sande Oke aku tunggu ya Oh itu Kak Alif Ternyata Tadi aku udah bilang di PM Sekarang berarti kamu udah tau Karena Kayak gak enak juga gak sih Mau berespaian tapi gak tau hashtagnya apa Kak Kibil apa kabar Udah tau bu lo nanti Liburnya kapan Kak Aul lagi bareng sama Kak Mardano Ingat dong Kak Dian Kak Dian apa kabar Semoga Desember kita beneran ketemu ya Aku belum dengerin Aku belum dengerin Ujin Setau Kak Tadi Bagus ya Kayak tiba-tiba banget gak sih Langsung ada growband baru aja Gak ada baby bull Langsung ada MV Hai Kak Dipta Hai Kak Dipta Aku mau makan roti bakar deh Sumpah Kangen Kak Dita juga Aku mau meet and greet aja Kapan ya meet and greet Eh Iya kapan ya meet and greet lagi Nanti kalau meet and greet Aku pake Cardigan aku bilang itu deh Yang warnanya sangat mencolok Maafkan sama Ar Aku belum masuk ini Aku belum masuk kuliah kok Aku kuliah nanti Tanggal 29 Ha doain aku guys Sampai guys Aku cuma pasrah kepada Tuhan Kuliah offline Aku cuma takut Aku Gak bisa kerjasama Gimana dong Hai Kak Gendut Hai Kak Eva Lah kamu nonton Apa tadi itu Aku nonton kamu Tapi di event Impact Nation Wow Oh iya Kamu ke Impact Nation Buat nonton JKT Atau kamu cosplay Kak Tanggal 29 Tadinya tuh 22 kan Eh ternyata Diundur jadi 29 Aku gak tau kenapa Tapi aku bersyukur Lumayan seminggu Kak Danu Kak tadi tuh kemarin Udah ke Jakarta Tau Tidak ketemu Tidak ketemu sama Kak Danu Emang Hai Kak Anes Gimana caranya tuh Seumuran sama aku Tapi udah lulus kuliah Keren banget Hai Kak Andu Aku Aku bukan takut gak ada temen guys Aku cuma takut Aku gak bisa kerjasama Pas ujian guys Aku udah kebiasaan enaknya Offline Eh online tau gak sih Jadi aku terlalu Menyepelekan semuanya Padahal aslinya aku rajin Sumpah guys kalian harus percaya Aku dulu ranking 1 loh Selama 6 tahun Nanti kapan-kapan aku fotoin pialanya Sombong Jadi sombong Tapi temen kuliah aku gak bersihnya gitu loh Kalau misalnya aku tuh rajin Aku udah bilang Aku aslinya rajin Coba karena online aja Jadi aku tuh serba Mager Tidur lagi Tadi pagi Bangun Uncirin adek aku Pas dia mau sekolah Bobo lagi Dari berapa murid Jangan nanya dari berapa muridnya dong Aduh Insekir banget deh Kalau ditanya dari berapa murid Pokoknya aku ranking 1 Selama 6 tahun berturut-turut Pas SMP Aku gak dapet ranking SMP baru dapet 3 besar doang sih Doang Sumpah aku rendah hati banget deh Gak jelas sumpah Itu Papaku senengnya minta ampun Pas aku 3 besar So Pas itu muridnya banyak banget Terus aku kayak Yes I did it Aku ranking dapetnya bahas sama Ayu doang Wow keren banget Aku bahas Indonesia aja Masih unblock kayaknya deh Fotonya ganti deh Pas di utak Kelly Gimana caranya Ya lupa deh Cara gantinya gimana sih Tapi ranking itu gak penting Tau guys Sumpah Kayak Gak penting apa pokoknya Itu semua cuma angka Ranking 1-2-3 itu cuma angka Itu gak penting Itu gak penting Gak usah dibikirin Gak usah dibikirin Bahasa Mandarin ranking berapa Mana kayak gitu Kayak rankingnya itu dihitung dari Semua Semua mata pelajaran Cara belajarnya gimana sih Kalau bisa ranking Kalau aku ya Karena aku cepet ngafal Jadi Gitu deh Pokoknya aku kalau misalnya Ujian Belajarnya Belajarnya Amin 1 Itu wajib banget Amin 1 Gak bisa Kalau dari jauh-jauh Terus Aku tipe orang yang Kalau belajar itu Aku gak mau berisik Jangan sampai ada suara HP Apalagi ada orang Di sebelah aku Terus dia main HP Terus dia dengerin TikTok Pengen aku Aku lagi belajar Gitu loh Gak bisa Kalau belajar aku gak bisa berisik Aku gak suka diganggu Tapi kalau dia gak sengaja Atau dia Kalau dia gak sengaja Gak apa sih Tapi kalau dia sengaja Menurut kalian itu harus gimana guys Apa perlu Kita usir dari kamar Aku kok belajar di kamar sih Terus aku bilang dulu Aku mau hafal ini Jadi jangan berisik Gak Gak Kalau Steffi yang berisik Pasti diajak sama mama keluar Denger musik bisa Tapi kalau pas lagi hafalin Ada musik gak bisa Pokoknya bener-bener harus bunyi deh Kalau cuma lagi baca-baca Terus sambil denger musik bisa sih Kalau kalian gimana? Eh tadi ada disco tau dari siapa ya Dari Kak Oh my God Karian Terus tadi ada disco dari Gak keliatan lagi guys Tadi ada kok Pokoknya ada disco Kok William lagi sibuk apa sekarang Tipe orang yang belajar malam apa sore Malam Tapi gak malam banget Jam 7 pokoknya udah harus belajar Tapi aku udah 2 tahun gak belajar Saya online Udah berapa lama sih kita showroom nih? Enggak Enggak pengen belajar samsek Sama online Hai Kak Ranya Cepet pece yuk Gimana caranya Kak? Aku juga mau Pasti kamu mau yang airin ya Oke Kak Ali Semangat besok Pesnya Aku showroom sampe Aku besok roti bakar lah Harus banget aku makan roti bakar Oke dari kemarin aku nyari tapi Susah dihubungin gitu loh nih Ini orang yang jualan Yang kasih disco Kak Mario Oh my God thank you Kak Mario Kamu kapan SNM lagi? Gak tau nih Tungguin aku ya Seneng banget aku kalau SNM Alibi kecemburuan Ngasgur Kak Roti bakar Kering banget Kopak apa sih? Kemarin gak menang dikit Oh ala Last show Kak Gaby Kamu juga gak menang Kak Ini Kowil yang mana sih? Oh Kak William Laurentio Hai Kak Gain Lian nih udah lama gak makan kue tiaw Kebetulan Dari kemarin Pas satian koncer itu kan aku Dari pagi terus Jadi gak sempet makan kue tiaw Tadi siang makan kue tiaw sih Tapi gak cerita aja di PM Iya Aku liat Kak Nandi menang Sampai kapan kah di Jakarta? Ciee Kak Eva udah OFC ya Asik banget dah Oke ma Aku seneng dibakar dulu guys Tungguin ya Oke Tungguin ya Tungguin ya Tungguin ya Tungguin ya Tungguin ya oh my god yang namanya kabayu kabayu ngusir kalian ngepon abang roti bakar udah nih deh hp-nya deh siapa yang ngusir, siapa yang ngusir, siapa yang ngusir itu kamu nonton nih aku lagi ngepon abang roti bakar guys tapi kayaknya ga diangkat padahal dia suruh ngepon ya aku harus udahan deh udah ada bunyi, mama naik nih ya aku numerous abang nah grandmother uh ay 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 day ay ay repairs selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karanya semangat ayo karanya bisa bye bye